Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budidaya ikan nila sekala rumahan Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang modal dan keuntungan dari hasil panen ikan nila sekala rumahan ini Beberapa hari yang lalu saya telah memanen ikan nila di kolam pembesaran ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa menonton di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi Pada kolam beton ukuran panjang 6 meter dan lebar 5 meter dan kedalaman kolam 1,3 meter ini Saya menebar bibit ikan nila sebanyak 2000 ekor dengan ukuran 3 jari atau 1 kilo isi sekitar 30 ekoran Bibit disini tidak beli, melainkan bibit dari hasil pemijahan sendiri Kemudian anak hanya dibesarkan di kolam tanah selama 3 bulan Kemudian dipilih bibit yang paling unggul dan dibesarkan di dalam kolam pembesaran ini Dengan kolam beton sistem RAS atau Recirculating Aqua Culture System Yang dibasang 4 titik aerasi menggunakan mesin Resun LP100 daya 100 watt Dan media aerasinya menggunakan diffuser fine bubble Kemudian 4 semper filter sederhana yang berisi full jaring nelayan Kemudian menggunakan mesin pompa Sun Sun JTP 9000 dengan daya 70 watt Berkekuatan menyemburkan air sebanyak 9000 liter per jam Kemudian dibantu oleh kekuatan alam yaitu sumber air gunung yang dialirkan ke kolam secara terus menerus Sehingga dapat mempercepat sirkulasi air pada kolam memperbanyak oksigen yang diputuhkan oleh ikan nila Proses pembesaran ikan nila dari ukuran 3 jari atau 1 kg isi 30 ekoran Sampai pada ukuran konsumsi 1 kg isi 3, 4, 5, 6 ekor per kilonya Memerlukan waktu selama 3-4 bulan tergantung musim atau cuaca Ketika mesin penghujan sumber air dari gunung mengalir sangat lancar Sehingga bisa membantu penyegaran air dan mensubah oksigen dan menjadikan kualitas air kolam sangat bagus Hal ini bisa mempercepat masa panen yaitu 3 bulan karena porsi pakan bisa dicubir Sedangkan ketika mesin kemarau sumber air dari gunung tidak mengalir Sehingga kualitas air kolam hanya ditentukan oleh kekuatan mesin pompa dan mesin aerator dan juga filterisasinya Untuk menjaga kualitas airnya maka porsi makan ikan harus dikurangi Akibatnya masa panen lebih lama yaitu 4 bulanan Untuk pakan saya menggunakan pelet apung yang berprotein tinggi dimix dengan pelet protein rendah dan dibantu pakan alami Untuk pakan alami yang saya gunakan adalah dedaunan yang didapatkan di sekitaran rumah sini Di sini saya tidak berpatokan pada FCR rendah atau FCR tinggi Yang saya kejar adalah biaya pakan seminimal mungkin Karena percuma FCR rendah kalau harga pakannya tinggi, keuntungannya akan sedikit Lebih baik FCR tinggi namun harga pakan rendah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik Saya juga tidak berpatokan pada merek pakan pabrikan Jadi apapun mereknya asal kandungan gisi dan proteinnya cukup dan harganya terjangkau Itulah yang saya pakai Menyesuaikan dengan harga jual ikan di pasaran yang berkisar antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya Dikurangi biaya tenaga atau operasionalnya maka saya menentukan sendiri harga pakannya Yaitu senilai Rp10.000 sampai Rp12.000 untuk memproduksi ikan per kilogramnya jika ingin untung Dengan biaya Rp10.000 sampai Rp12.000 kita bisa menggambur pakan yang berkandungan protein 30% dan 15% Sehingga dengan uang Rp10.000 sampai Rp12.000 bisa mendapatkan pakan sebanyak 2 kilogram Di sini saya juga memberi pakan alami dari dedaunan yang tersedia di sekitaran rumah Ada pun dedaunan apa saja yang saya pakai teman-teman bisa lihat videonya Linknya ada di deskripsi Dari pelet yang berprotein tinggi ikan mendapatkan gisi Dan dari pelet yang berprotein rendah ikan bisa kenyang dan menambah bobot Dan dari pakan alami ikan mendapatkan tambahan gisi dan vitamin Serta obat yang dapat menambah kekebalan tubuh ikan Dengan kolam sistem ras ini napsu makan ikan sangat luar biasa Lihatlah teman-teman Dan ketersediaan pakan yang murah dan melimpah Kita bisa memberi pakan ikan sekenyangnya atau sepuasnya Saya juga membuat cairan fermentasi dari IM4 perikanan dan molase Untuk membibis pelet ikan yang menjadikan pelet biasa menjadi lebih baik Yaitu meningkatkan kadar gisi dan protein Selain itu pelet lebih mudah dicerna dan nutrisinya mudah diserap oleh pencernaan ikan nila Nah oke teman-teman Dari hasil panen ikan nila di video sebelumnya Saya sudah menyiapkan modal yaitu Yang pertama adalah bibit ikan nila sebanyak 2000 ekor Bibit ini gratis karena dari indukan sendiri Kemudian biaya pakan Yaitu senilai Rp4.800.000 Dengan pelet mix protein 30% dan 15% plus jedaunan yang ada di sekitaran rumah sini Kemudian 4 botol IM4 dan 4 botol molase Yang harganya Rp136.000 Kemudian garam krosok yaitu Rp50.000 Kemudian biaya listrik selama 4 bulan yaitu Rp360.000 Karena per bulannya kurang lebih Rp90.000 Panen kali ini agak molor yang seharusnya 3 bulan menjadi 4 bulan Karena pas penebaran bibit 2000 ekor itu tidak bareng Awalnya tebal 1000 ekor Dan bulan berikutnya baru ditambah 1000 ekor lagi Karena waktu itu ketersediaan bibit masih terbatas Jadi dari kolam bibit tidak semua ikan dipilih untuk dibesarkan Ada bibit unggul yang dipilih Dan ada sebagian bibit yang kurang bagus Itu tidak dipakai Saya sudah memilih indukan yang menurut saya bagus Tapi anakannya tidak bisa semua rata bagus Jadi pasti ada beberapa anakan yang tidak dipakai Dan juga panen kali ini molor karena musim kemarau Di sini kalau musim kemarau air gunung tidak mengalir Jadi saya harus mengurangi porsi pakan untuk menjaga kualitas air kolam Agar stabil dan kualitasnya tetap bagus Kemudian nafsu makan ikan juga cenderung menurun Jadi otomatis ikan pertumbuhannya lebih lambat Nah oke teman-teman Sampai di sini kita sudah mendapatkan total modalnya Yaitu yang pertama bibit gratis Kemudian pakan sebanyak Rp4.800.000 Kemudian untuk fermentasi Rp136.000 Kemudian garam krosok Rp50.000 Dan yang terakhir biaya listrik Rp360.000 Selama 4 bulan Jadi totalnya adalah Rp5.346.000 Kemudian kita hitung hasil panennya Dari 2000 ekor ikan saya telah memanen 2 kali Panen pertama pada bulan yang lalu Saya hanya mengambil ikan-ikan yang ukurannya besar-besar saja Karena kehabisan setok penjualan ikan konsumsi Panen pertama yang saya dapat adalah sekitar 120 kg Dan sudah terjual Dan panen kedua di video yang kemarin Mendapatkan ikan sebanyak sekitar 300 kg Yang saya bagi menjadi 2 kolam Ikan hasil panen ukurannya tidak bisa sama besar Ada ukuran 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor per kilogramnya Yang ukuran 3, 4, 5 ekor per kilogramnya ada sekitar 150 kg Yang ditaruh ke kolam penampungan dan sebagian ditaruh pada kolam penjualan Kemudian ikan yang ukurannya masih 6, 7, 8 ekor per kilogramnya Ada sekitar 150 kg yang ditaruh pada kolam penampungan untuk dibesarkan lagi Kemudian juga ada ikan yang mati sekitar 15 ekor pada awal-awal hujan kemarin Kalau ditimbang ya sekitar 3 kg Ikan-ikan yang mati ini paling banyak ketika beberapa minggu yang lalu hujan setiap hari Dan waktu itu saya sedang di luar kota selama 2 minggu Kemungkinan karena keasaman kolam meningkat Karena curah hujan yang tinggi Dan selama 2 minggu itu chamber filter tidak dibersihkan Biasanya setiap 3 atau 4 hari selalu saya bersihkan Nah oke teman-teman sampai disini kita bisa melihat keuntungan yang saya dapat Yaitu panen yang pertama mendapat 120 kg Kemudian panen yang kedua mendapatkan 300 kg Jumlah totalnya ada sekitar 420 kg Disini saya menjual ikan secara ecer setiap harinya dengan harga 35 ribu per kilogramnya Sementara ini baru laku 120 kg selama 1 bulan yang lalu Dan masih ada 150 kg yang siap dijual Dan masih ada 150 kg yang masih harus dibesarkan sedikit lagi Dan pastinya bakal nambah bobot lagi tapi juga nambah modal pakan lagi Kalau semisal total panen pada saat ini sebanyak 420 kg laku semua dengan harga 35 ribu per kilogramnya Hasilnya adalah 14.700.000 Jadi hasil panen sebanyak 14.700.000 Dikurangi modal senilai 5.346.000 Keuntungannya adalah sekitar 9.354.000 Ini belum dikurangi biaya plastik ikan dan penyusutan aset seperti bangunan dan mesin Keuntungan segini kalau dibagi selama 4 bulan maka dapatnya hanya sekitar 2 jutaan saja ya teman-teman Jadi job desk kerjanya cuma membersihkan kolam setiap pagi dan memberikan makan ikan 3 kali sehari Jadi masih banyak waktu untuk mengerjakan kerjaan yang lain Seperti membuat video atau membuat konten youtube yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan Atau bisa juga yang sudah punya pekerjaan utama menjadikan budidaya ikan nila sebagai usaha sampingan saja Karena kerjaannya sangat ringan cuma bersih-bersih kolam dan memberikan makan ikan Bisa minta bantuan orang tua atau keluarga yang lain Untuk waktu panen bisa dilakukan pada hari minggu atau ketika libur kerja Jadi bagaimana menurut teman-teman apakah ini worth it? Untuk cara penjualan ikan bisa dilakukan dengan 3 cara Cara tersebut sudah saya jelaskan di video sebelumnya Linknya juga ada di deskripsi Nah oke teman-teman mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi Saya Bini Erwan mohon pamit sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya